Intro Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru tegaskan penerapan penerimaan peserta didik baru untuk madrasah sudah sesuai ketentuan. Salah satunya adalah pemilihan siswa unggul yang sudah dilaksanakan dengan baik. Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru tegaskan penerapan penerimaan peserta didik baru untuk madrasah sudah sesuai ketentuan. Salah satunya adalah pemilihan siswa unggul yang sudah dilaksanakan dengan baik. Kasima Pendakan Kementerian Agama Kota Pekanbaru realis mengatakan, sejauh ini pelaksanaan PPDB sudah sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan, di mana ada beberapa tahapan yang nantinya dilakukan, baik melalui jalur pemilihan siswa unggulan maupun jalur reguler, di mana untuk penerimaan siswa unggul sudah memasuki tahapan seleksi pertama. Untuk penerimaan PPDB sendiri Pak, sejauh ini apakah sudah berlangsung atau bagaimana Pak? PPDB sesuai dengan surat yang dari Dirjen Pendis, PSU sudah berlangsung bagi madrasah negeri, sedangkan madrasah swasta sudah ada yang memulai dari awal. Madrasah negeri yang untuk unggulan disebut penyeleksi-seleksi unggul, siswa unggul, penerimaan siswa unggul sudah ada tahap pertama, yang kemudian sekarang di tanggal 1 April kemarin sudah mulai untuk tahap kedua tentang penerimaan siswa baru, baik unggul maupun reguler. Nanti dilanjutkan yang reguler yang ketiga, jika mengemungkinkan akan ada reguler yang biasa sama dengan SMA. PPDB yang dilaksanakan juga dengan sistem online. Yogi Sasta dan Zuhriyadi melaporkan.